Intro Lagi main-main gue Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velek terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan HSR Will Sekarang gue lagi ada di toko Raja Wali ini salah satu outletnya SR yang tempatnya itu ada di daerah Buncit Raya guys Nah alamat lengkapnya ada di bawah sini, Instagramnya juga ada di bawah sini nih Nah gue pengen grebek toko nih ada mobil apa aja yang lagi diganti velgnya ada mobil aja yang lagi ngapain disini Wah, kayaknya gue harus liatin ke teman-teman sekalian nih Mari kita lihat Oke guys, di belakang gue ini di samping ini sudah ada mobil yang lagi ganti ban nih guys Nah Innova ini ganti ban dari Yokohama nih di 225-50 ring 18 Nah ini udah pake velg ASR juga nih guys cakep nih spek velgnya ini PCD-nya 5114 di lebarnya 7,5 guys fitmentnya ini rata nih cakep Wah, keren nih ganti ban udah pake velg ASR juga dari ASR nih bannya ya kohama mobil lagi di sporing nah karena walaupun diganti ban mobil tetap di sporing karena kan habis dibuka ya yang di sebelah situ lagi ngapain mari kita lihat nah ini mobil lagi dipasangin low ring kit guys nah, owner-nya ini dari low ring kit standar dipasangin low ring kit nih guys cakep nih ini dari komunitas AXS nih Avanza Senia Solution wah, ada ramai sticker disini nih modifnya kayaknya udah pol-polan juga nih modifnya nih ya udah dipake velg ASR sampai ke bot-bot roda udah diganti nih lebar velgnya 9 nih PCD-nya ini dia single PCD di 4x100 wah, keren nah, ke sana ada apa lagi? yuk, kita lihat oke guys nah, di sebelah gue ini udah ada mobil Ford Fiesta ini pake velg FA01 nih guys wah ini warna putih ripen guys di Raja Wali nih ownernya ini denger-denger beli velg ini gak langsung dipake tapi di ripen dulu warna putih request-an nih karena mobilnya warna putih velgnya warna putih wah, ini udah di-CPR-nya juga nih sama ownernya nih kayaknya gue tanya-tanya enak kali ya wah soalnya mobilnya ganteng gak? udah ganti ban semi-slick juga nih ukurannya juga wah, tipisnya tol owner kita panggil nih om ya, om siapa namanya om? gothika om, panggilannya siapa nih? gothik om gothik ya wah om gothik ini owner mobil Vesta nih om, gue mau naikin dikit boleh nih ya iya, iya mobil Vesta tahun berapa nih om? ini tahun 2012 2012? iya, tahun 2012 berarti om, makanya tangan pertama tangan kedua? ini tangan kedua ini kedua? iya, saya baru beli berapa bulan yang lalu sih eh, langsung dimodif iya, langsung dimodif wah, saya dimodif nah, ini sendiri Matic manual nih om? manual? iya, yang 1,6 1,6 manual, kalau standar diberapa sih om? CC-nya? yang standar yang Vesta ada 2 CC-nya ada 1400 dan 1600 nah, punya om ini yang 1,6 manual? iya setahun CC-nya kebanyakan yang Matic ya? iya, memang yang Matic kebanyakan yang manual jarang jarang iya nah, ini kan kalau ini kan yang tahun 2012 dapat tahun yang kemudian kan ada facelift versi facelift yang versi facelift itu mesinnya ganti oh, mesinnya bukan yang ini lagi? bukan, jadi 1,5 atau yang 1,0 ecoboost oh, gitu iya nom, modifikasinya apa aja nih om? selain velg nih? iya, selain velg saya udah pasang filter KNN terus saya udah pasang strut bar strut bar ultra racing ultra racing ya? iya, ultra racing strut bar depan di tengah oh, di tengah juga ada? wah, ada 3 strut bar di sini ya? terus juga saya pasang pair H&R lowering kit jadi turun sekitar 30 ml turunnya 30 ml ya? wah sementara itu ini dulu itu dulu nih? iya di velgnya nih om iya om pilih FW-01 kenapa nih om? iya street handy kit nih? iya nah, saya kan udah ke berapa banyak tokoh-tokoh ya? iya pengennya mau velg original apa, mau pengen velg yang kawin iya saya lagi pikir-pikir sih tapi susah cari desain yang cocok dengan Fort Fiesta untuk saya karena saya suka desain ya? benar nah, saya dateng ke toko Wajrajawali terus saya lihat FW-01 padahal saya nggak begitu tahu sih benar H&R HSR saya cuma tahu lihat website-nya aja tapi desain velg ini nggak ada di website-nya sih oh, yang ini nggak ada? ya, mungkin saya nggak begitu cari cari aplikasi tapi saya lihat velg ini langsung saya bilang wah, ini bagus sekali cocok untuk Fiesta cocok untuk Vision saya hmm kenapa saya mau pilih dicat lagi warna putih karena sebenarnya sih saya udah kebanyakan lihat velg yang warna hitam warna abu hmm, benar benar juga sih saya inspirasi dengan 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 Formula 1 team yang Alfa Tauri Alfa Tauri yang tahun 2021 yang tahun lalu mereka velgnya putih juga putih juga am ya iya putih dan biru makanya ini ada oh iya terus ini juga bautnya biru juga karena siang juga ganti baut dari HSR juga nih ya iya warna birunya jadi saya inspirasinya agak kayak racing team Alfa Tauri F1 iya benar-benar wah cakep nih nah om yang terakhir nih om iya pesan dan kesan untuk toko apa sih om iya pesan dan kesannya nih om untuk toko apaan tuh om pesannya apa ya nggak apa-apa om pesan misalkan ini deh kayak iya gimana toko pelayanannya gimana dari om mesen gimana itu aja sih om toko ini sih bagus ini servisnya bagus bisa lihat-lihat bisa fitting juga terus terus juga kan dari dulunya sih saya mau pingin chat langsung ya tapi pikir-pikir chatnya di tempat lain tapi saya tanya bisa chat dulu lah nggak mereka bilang bisa bisa cuma satu minggu satu minggu udah selesai iya 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 terus ya juga banyak velg ya banyak velg ECSA banyak pilihan seluruh apa semua ukuran juga iya 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 makasih om ya bagus tau gue bagus oke siap om om gotik makasih banyak nih ya waktunya iya om makasih haa udah ada temen-temen aja nih oke guys segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen jangan di skip-skip untuk kedepannya gue Sultan pamit undur diri inget velg inget ASN eme abone ternyaj kok kat jadi tak